Halo, jumpa lagi di RS Channel Kali ini saya akan membahas Canmaster Toolbox K410 Multifungsi Kuat dan tahan lama Oke, ini adalah Toolbox ya, Toolbox dari Canmaster Saya di Local Market Kalau di sini harganya Rp 101.000 Itu bisa jadi lebih morse Tempat saya bisa tidak tahu Nah, ini di Kalimantan ya Tentu harganya lebih mahal Mungkin kalau di Pulau Jawa dan Sumatera Lebih murah dari harga ini Mungkin ya Nah, ini pertama Saya review dulu ya Bagian depan, bagian depan seperti ini Bagian depan Toolbox Materialnya plastik Tidak terlalu tebal sih Dibanding Toolbox saya Yang waktu Pernah saya review ya Sebelumnya Kayaknya sih masih tebalan itu Ya, tapi dari segi harga juga Ini lebih Sedikit lebih murah sih kayaknya ya Nah, kemudian Ada beberapa kompartemen Yang pertama Yang pertama Yang di depan ya Ini bisa untuk Nyimpen-Nyimpen Mata Mata Apa itu namanya Mungkin mata Mata Atau mata mur Atau baut ya Ataupun Mata obeng ya Gitu Kemudian Di sini ada handle-nya Handle-nya dari plastik Bukan dari metal Tapi dari plastik Cukup tebal Tapi Tidak terlalu kuat-kuat amat Ya, tapi lumayan tebal Sedikit lah Kemudian ini Ada Ruangan berikutnya ya Dibuka dari samping Bukanya Bukanya menyamping Seperti ini Lagi Ruangan yang sama Kemudian Bentuk belakangnya Seperti ini Jadi Ini ada Engselnya Ada Tiga engsel Misalnya dari Bahan plastik ya Plastik semua Di sini Kemudian ini Bada bagian depan Ada Penutup ya Kemudian kita buka 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 Kemudian ada Seperti ini ya Mungkin untuk menyimpan kunci-kunci Ini Tapi ini bisa dibuka juga Ada Handle-nya Sama-sama Ini ruangannya Ruangan di dalamnya Untuk Ukuran Nanti Bisa Kalian cek ya Di kolom deskripsi Ataupun di Di bawah sini ya Ada ukurannya Nanti Saya akan jelaskan Ukurannya berapa Beratnya berapa Materialnya apa Di sini Kemudian Plastiknya Menurut saya sih Plastiknya ini Kuat sih Cuma Jangan sampai jatuh ya Kalau jatuh sih Sudah pasti ini Pecah ya Kalau jatuh Ketinggian ya Kurang terlalu kuat sih Mungkin kalau kalian mau yang Lebih kuat itu Mungkin dari besi ya Itu mungkin lebih kuat Mungkin jatuh penyok ya Tapi kalau ini Sudah pasti sih Kalau jatuh Pecah Apalagi dengan muatan banyak Di dalamnya Tinggiannya seperti ini Nggak terlalu Ini Enggak terlalu tinggi Tenggih 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 ada sirkulasi udara ya oke mungkin itu saja ya reviewnya ya review untuk catmaster toolbox 410 multifungsi mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran oke terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya